Intro Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita ketemu di awal pekan. Mudah-mudahan awal pekan ini mengawali hari-hari yang lebih baik untuk Anda semua. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan Bung Roky. Ini karena banyak sekali Bung Roky permintaan dari wartawan-wartawan. Ada yang mengundang Anda secara khusus eksklusif katanya. Kita mendukungkan dukungan terhadap Bung Roky dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih ya Bung Roky pada teman-teman yang menyatakan itu. Tapi rasanya sekarang ini agak sulit ya kalau Anda mesti melayani satu per satu media untuk wawancara eksklusif gitu ya Bung Roky ya. Ya, agak rumit. Sekarang nanti juga saya menduga-duga banyak headline yang dipesetkan. Kayak kemarin kita agak bercanda dengan wartawan yang minta izin. Tiba-tiba soal jadi serius kita melarang wartawan bicara buka. Dan justru lagi main gimmick aja. Karena dia minta izin, maka tunggu dong. Saya sebetul diizin apa enggak. Lalu saya bilang, tidak izinkan. Padahal saya agak bercanda. Lalu dianggap serius. Lalu kira-kira melarang wartawan bicara buka. Jadi hal semacam itu. Ini kan juga teman-teman mahasiswa. Bahkan ada yang booking tanggal saya setahun ke depan. Itu cuma mau menunjukkan bahwa memang ada urgensi untuk bicara soal demokrasi. Sertama dari tahun politik. Tetapi jatuh saya betul sangat terbatas. Dan pasti akan disita oleh kasus-kasus yang lagi dilaporkan. Masih berlanjut. Termasuk kemarin tiba-tiba orang bertanya. Kok dua hari berturut-turut ada demo di rumah Pak Roki itu. Saya enggak tahu dari mana. Bahkan demo itu makin keras. Pager saya dirusak. Dilemparin telur busuk segala macam. Jadi kegiatan ini kelihatannya akan berlangsung. Dan kita enggak tahu siapa yang mengorkestrasi ini. Jadi itu pertanyaan dasar kita. Kalau dari Hasto, dari PDIP. Menyatakan enggak ada kok kadernya dia sekarang. Yang melarang Anda di dalam forum. Kata Hasto begitu. Jadi baguslah kalau PDIP menyatakan begitu ya Pak Roki ya. Ya bagus. Hasto baru bicara itu kira-kira 20 jam lalu. Lalu kemarin setelah Hasto bicara. Ada kader PDIP di depan saya. Pakai baju PDIP merusak pagar saya. Kan itu ada di media masa semua. Dia bilang, oh itu jacket palsu. Ya buktikan aja nanti. Karena wajahnya ada. Tapi saya menganggap bahwa ini bagian dari kemerosotan demokrasi kita. Yang sangat menisalkan buat di arah Pak Jokowi. Hal-hal yang semacam ini kok masih berlangsung. Jadi itu intinya tuh. Oke. Jadi ini saya kira sekaligus kita jawaban kita ya Bung Roki terhadap teman-teman media yang mengundang sejarah khusus Anda untuk bicara. Kita ucapkan terima kasih. Tapi juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah terus mengundang Anda banyak sekali. Ini dan tadi seperti Anda sebut betul. Saya baru saja menerima juga undangannya ini untuk tahun depan gitu. Karena saya jawab bahwa tahun ini udah penuh Bung Roki jadwalnya begitu. Kalau gitu dia undang untuk tahun depan. Saya tanya ini tahun depan. Iya. Maka untuk tahun depan. Ya ini Pak Jokowi. Ya saya minta maaf teman-teman mahasiswa. Ada yang dari Padang saya mesti batalkan. Medan. Mabuju itu yang saya udah janji dari 6 bulan lalu harusnya mesti batal. Solusi Barat itu. Dua teman-teman di NTT. Kira-kira ada 40 sesi yang mesti saya batalkan dalam sebulan ini. Jadi bayangin ada 40 BEM yang menunggu saya. Tapi akhirnya mesti saya batalkan. Saya minta maaf kepada teman-teman mahasiswa. Tapi kita masih bisa terhubung kena di terlarang Anda untuk undang saya. Tapi pikiran Anda tidak terlarang untuk memikirkan apa yang saya pikirkan juga. Nah yang menarik ini Bung Roki ternyata besok hari selesai ya. Itu akan ada sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus Anda. Dan semua orang banyak bertanya-tanya loh. Ada apa ini tiba-tiba ada sidang di sana gitu. Dan mereka terkejut-kejut apakah lho kok prosesnya baru beberapa hari sudah langsung sidang begitu Bung Roki. Iya saya dapat berita itu dan saya akan disidangkan. Karena semacam tuntutan Roki Gerung dilarang bicara di semua forum seumur hidup itu. Dasarnya telah mencemarkan, merugikan bangsa itu. Nah bagaimana membuktikan soal merugikan bangsa. Jadi ada 240 juta orang yang merasa dirugikan karena setiap kali saya bicara di FNN, bicara di V1, di Metrotip, segala macam itu. Nah cara membuktikan adalah survei gitu. Jadi apakah bangsa ini memang dirasa dirugikan. Karena itu dasarnya kan. Jadi bagaimana mungkin saya membalas dalil itu telah merugikan bangsa. Kerugian bangsa itu apa? Karena saya bicara kritis. Apa-apa bangsa dirugikan tuh? Sehingga saya mesti dihukum gak boleh bicara sepanjang hidup gitu. Itu berarti ya ada pasal yang mesti direvisi tuh. Yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang dasar bahkan disebut kebebasan berbicara. Dan manusia memang hanya di susu manusia kalau dia bicara. Jadi itu artinya. Walaupun konyol, tapi kita mau lihat bahwa memang ada banyak kekonyolan. Yang dasarnya ada kemarahan tuh. Dan kemarahan itu yang mesti kita endapkan. Supaya jangan memakai atas nama bangsa. Sama seperti rakyat seluruh Indonesia merasa tersinggung. Oh iya banyak juga yang berpura pada saya. Tapi oke, saya mau tahu itu sebagai retorika yang dikendalikan. Jadi isu-isu ini di remote. Nah kita tinggal tunggu di mana remote itu berada tuh. Sehingga seolah-olah ini masih kasusnya masih panjang. Padahal seluruh kasus itu udah ditanggapi oleh polisi kan. Bahkan polisi kembar es krim akhirnya mengambil alih kasus ini. Yang walaupun di awal mereka bilang enggak itu enggak ada delik. Tetapi tetap ada ketidakpuasan. Dan itu tidak mungkin ketidakpuasan itu tidak diorkestrasi. Iya, iya, iya. Oke, dan yang kita harus sampaikan pada viewer kita besok itu sidangnya perdata. Jadi itu terpisah dari kasus-kasus pelaporan-pelaporan yang ada. Karena perdata terus kemudian itu langsung diajukan gugatannya ke penghadiran ke Jakarta Selatan dan terus akan disidangkan. Itulah dia seperti yang. Yang enggak masuk akal itu adalah bahwa Anda dilarang tadi untuk bicara dalam forum-forum maupun talk show-talk show gitu. Anda enggak boleh ya. Ini menurut saya memang cukup aksur dalam negara demokrasi semacam ini. Dan saya kira hakim pahamlah ya soal semacam ini gitu ya. Ya, di Amerika itu sidang ini biasa aja sidang perdata itu seseorang itu dihukum supaya tidak berbicara segala macam. Tapi dengan denda misalnya kan selama ada hukuman sosial atau segala macam. Tetapi yang mesti melaporkan itu secara perdata adalah subjek yang merasa terganggu itu. Bahwa pembicaraan saya mengganggu dia tuh. Tapi kalau dibilang seluruh bangsa berarti seluruh bangsa Indonesia mesti melaporkan saya. Kan itu konyolnya tuh konstruksi deliknya di situ. Perdata oke. Tetapi mesti siapa-siapa yang merasa bahwa pembicaraan saya mesti dihentikan. Lalu nanti ada orang yang bilang loh saya masih mau dengar kritik Pak Roki terhadap siapa? Terhadap Pak Jokowi terutama kan. Tapi udah enggak boleh tuh Pak. Apa urus aja dengan saya misalnya. Kan itu intinya tuh. Si penanya akan bilang begitu. Lalu pusinglah hakim itu. Ya, ya. Dan ini sekali lagi kemudian banyak juga saya baca di situ. Soal sopan santun yang dipersoalkan. Yang merusak bahwa bangsa Indonesia yang sangat sumpat santun itu kemudian gara-gara Anda itu jadi bisa rusak semua gitu. Dan apalagi Anda adalah figur yang pengikutnya cukup besar. Jadi Anda bisa merusak moral bangsa ini. Dan termasuk tadi itu yang Anda sebut tadi. Anda melarang wartawan untuk bertanya. Padahal sebenarnya kan kalau mau disebut dalam tanda petik gara-garanya kan itu saya sebenarnya yang mulai. Pada Anda kan mereka diundang oleh kita untuk hadir dalam jumpa pes Anda gitu ya. Ya jadi saya bilang ketika nanti Anda akan bertanya gak usah maka izin. Karena saya melihat sekarang ini praktek-praktek semacam itu yang terjadikan. Saya tahu bahwa kemudian itu oleh salah satu stasiun televisi diunggah di channel Youtubenya. Dan kemudian dipotong. Konteksnya hilang gitu ya. Banyak yang kemudian dalam komentarnya menyatakan. Loh ini dipotong-potong. Ini jadi konteksnya hilang. Tapi bagi orang yang tidak tahu konteksnya memang bisa menyatakan bahwa memang Anda yang arogan. Padahal harusnya Hersu Beno yang dianggap arogan. Bukan orang kigeru gitu. Itu peristiwa. Itu kan ada feodal. Kita FNN mau hilangkan feodalisme. Karena itu mengundang. Diundang untuk bertanya. Diundang untuk mempersoalkan. Bukan minta izin. Loh kita udah undang apa yang minta izin? Itu intinya. Jadi di belakang itu ada feodalisme yang sebetulnya. Kan ini sopan santun. Gak perlu sopan santun. Ini urusan publik ada sopan santun. Saya sangat sopan pada Pak Jokowi, pada Ibu Riana, pada keluarga beliau itu. Tetapi dalam politik sopan santun itu artinya kemunafikan. Kan sopan santun terhadap orang yang punya relasi pribadi dengan kita. Karena dia usia. Karena dia misalnya guru. Pasti kita sopan santun. Pada seseorang yang punya profesi semacam itu. Tetapi dalam urusan pertengkaran politik, sopan santun itu didasarkan pada feodalisme. Kalau begitu. Kan sering saya terangkan, ngapain sopan santun? Kan ini bangsa. Iya terhadap bangsa kita sopan. Tapi terhadap pemimpin politik yang kebijakannya merugikan rakyat. Ngapain bro sopan santun? Kan itu dasarnya. Kenapa gak ada pujian? Ya pujian itu diberikan kalau pemimpin kita melakukan sesuatu. Melampaui tugas dia. Itu yang disebut pujian. Kalau hanya mengatakan hal yang seharusnya dia janjikan. Kenapa kita harus memuji kan? Kan kalau saya bilang mahasiswa saya. Anda seringkali saya kasih contoh. Mahasiswa saya datang ke saya. Pak saya dapat A. Kasih pujian dong. Kenapa? Karena A itu maksimal tuh angkanya. Anda mau capai yang maksimal apa yang minimal? Yang maksimal pak. Berarti tugas Anda mencapai yang maksimal. Ngapain saya kasih pujian? Kalau Anda mencapai A+++. Melampaui kemampuan pembimbing Anda. Nah itu saya kasih pujian. Jadi itu soal yang simple itu. Jadi orang ngapain minta pujian gitu. Pujian itu datang dari kejujuran orang. Lama-lama kita berbohong aja. Oke saya kasih pujian berat di belakang kita cici maki kan. Demikian banyak politis yang memuji-muji Pak Jokowi. Tapi saya tahu di WA grup mereka itu memaki-maki Jokowi kan. Karena dianggap ya pujian itu kan hanya supaya mendekat dengan Jokowi. Itu kan palsu itu. Jadi saya nggak suka kepalsuan. Dari awal saya nggak suka kepalsuan. Menarik itu di media sosial juga banyak sekali sih. Kemudian yang mengkontraskan itu. Oke katanya diminta untuk sopan santu. Tapi sopan kemudian dia jadi koruptor. Yang menggarung uang negara. Nah lebih sopan mana gitu. Kita yang menyatakan secara lugas pernyataan itu. Tapi kita justru selama ini kita nggak ada urusannya untuk menggarung duit negara itu. Saya nggak ribar APBN untuk jadi kritisi. Padahal jika gaji anggota DPR melalui APBN untuk jadi kritisi. Mereka justru minta kita sopan santu. Kalian yang nggak sopan, nggak santun. Kenapa? Kalian tidak memberi kritik itu artinya kalian yang nggak sopan. Kan tugas DPR jadi watchdog. Jadi kritisi. Dia nggak kritik. Berarti dia tidak sopan. Justru memberi kritik itu sopan bagi anggota DPR. Dia malah melarang saya untuk memberi kritik. Kan ngaco untuk pikirannya. Tapi udahlah itu kedunguan semacam itu harus kita nggak boleh tolerir pada kedunguan yang sifatnya membahayakan negara. Satu waktu nanti akan ada aturan. Sopan santun itu artinya bicara tidak lama dari 2 menit. Oke saya akan pakai 2 menit itu. Tapi dengan tetap keras. Oh itu berarti nggak boleh juga. Oke Anda bilang tadi bicara 2 menit. Sekarang Anda persoalan kalimat saya. Berarti nggak boleh bikin kalimat yang keras. Lalu KBBI akan dimasukkan. Kalimat-kalimat semacam ini nggak boleh dipakai karena itu kalimat rohigeron misalnya. Kan ngaco kan? Bajingan harus dihapus dari kalimat politik. Dungu harus dihapus dari kalimat politik. Orang nggak pernah ngerti bahwa kalimat itu atau kata itu selalu ada padanan positif negatifnya kan? Kan itu yang disebut binary opposition, binary opposition itu. Jadi kalau kita mau terangkan itu secara sangat filosofi nanti pusing lagi. Memang begitu cara menerangkan. Jadi saya balik lagi nih negara masih feudal dan menganggap bahwa istilah sopan santun itu adalah versi mereka tuh. Padahal di dalam politik nggak ada istilah sopan santun. Sebagai bangsa gitu sopan santun. Tapi dalam permusuhan politik ngapain sopan santun? Permusuhan politik itu untuk menimbulkan dialektika. Dari dialektika ada didaktika. Kita belajar sama-sama. Jadi kalau masih menganggap bahwa politik itu sifatnya personal, itu bahaya. Kalau politik itu masih dituntun oleh alam pikiran feudal, itu artinya kita bukan republik. Jadi pada teman-teman, juga pada pers tuh. Kadang-kadang kan pers memanipulasi. Saya kayak, ya Ruki Geron akhirnya minta maaf pada PDIP. Saya nggak pernah minta maaf pada PDIP. Loh PDIP yang marah-marah saya, masa saya minta maaf? Kan gila jalan pikirannya kan? Saya diomeli oleh PDIP, maka saya minta maaf. Apa maaf saya? Saya minta maaf karena sudah diomeli oleh PDIP. Kan kacau dengan pikirannya kan? Saya minta maaf pada keadaan politik yang menjadi rusuh akibat perucapan saya yang menimbulkan pro-kontra. Jadi pro-kontra itu yang saya tidak inginkan. Karena pro-kontra itu berlanjut menjadi soal kekerasan itu. Kalau pro-kontra argumen ya biasa aja. Jadi yang disebut sebagai, nanti mungkin akan ada delik, kerusuhan keonaran itu. Saya minta maaf karena menimbulkan polemik pro-kontra itu. Padahal polemik sebetulnya baik buat demokrasi. Tapi diprintir oleh Kompas terutama, atau siapa lah itu. Ruki Geron sudah minta maaf pada PDIP itu. Kan kesananya minta maaf pada PDIP. Kalau apa salah saya pada PDIP? Kan kacau kan? Sudah minta maaf pada relawan? Tidak pernah saya minta maaf. Saya minta maaf sekali lagi pada keadaan hari ini yang ditimbulkan oleh kontroversi. Siapa yang buat? PDIP yang buat. Sampai sekarang PDIP yang masih kirim anggotanya ke depan rumah saya kok. Hafto bilang enggak. Ternyata ada anggota PDIP datang ke rumah saya. Setelah Hafto bilang tuh. Jadi tolong fair dalam politik itu. Jangan main kucing-kucingan. Karena akan kecewa oleh macan. Saya kira ini penting karena gini. Hati-hati juga karena Anda selalu ngomong minta maaf atas situasi yang semacam ini. Kemudian itu kita tahu kan sebenarnya setelah mereka menyadari bahwa oh enggak mungkin menjerat Anda dengan penghinaan karena itu yang harus mengadukan oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi enggak mengambil langkah. Kemudian mereka akan menjerat Anda dengan yang lain tadi. Soal keonaran dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sekarang dicari jalan. Apapun Anda harus masuk begitu. Ya nanti istilah keonaran akan diterangkan. Keonaran yang dibuat oleh siapa? Kan yang saya terangkan tadi menimbulkan polomi. Lalu ditafsirkan bahwa itu keonaran. Polomi itu biasa dalam politik. Keonaran itu yang mesti diperiksa siapa yang mensporsori keonaran. Apakah itu real masyarakat? Apakah keonaran itu datang karena gendak untuk mempersekusi saya? Kan itu juga mesti diterangkan. Kalau keonaran mereka yang buat itu bukan hal yang ada di dalam atau tafsir hermeneutik dari Undang-Undang tahun 46 itu. Kan itu dasarnya. Jadi ini akan menimbulkan kesulitan. Dan banyak orang akhirnya menganggap bahwa ya konyol juga sebetulnya kalau problem semacam ini harus diputuskan di depan hakim dan para saksi ahli akan datang untuk membawa data. Memang ini ada yang kacau dalam kebijakan. Jadi dibongkar semua kan? Yang masih saya tunggu adalah kepastian apakah problem ini sudah diselesaikan. Paling enggak di kalangan relawan Jokowi atau sebetulnya kader-kader BDIP. Atau belum. Kan itu dasarnya kan? Kan saya sudah katakan bahwa saya ingin hentikan pertarungan pikiran ini antara pro dan kontra. Tetapi yang kontra saya masih berlanjut. Yang pro saya kan paling bikin-bikin mem untuk ngeledek-ngeledek kecil itu. Oke. Apa namanya? Tangkap Rocky Gerung. Tapi tangkap jalan pikirannya. Kan? Kan? Yang berada dulu gitu. Oke. Dan jangan lupa loh ya. Ini kalau sampai ada yang merusak properti Anda ini itu delik pidana kalau itu. Saya lihat di media masa itu bahkan foto seseorang yang menendang dan mematahkan, merusak, wancurkan pagar rumah saya itu itu udah delik pidana dan dia pakai apa namanya buat sementara saya di dalam di situ digambarkan buat dia memakai jaket BDIP itu dan ada simbol partai BDIP di situ. Tapi oke itu nanti diurus tuh. Walaupun itu faktanya ada di situ. bahwa itu fakta buatan atau mungkin aja ada orang yang sengaja suruh dia pakai wajud. Kita nggak tahu tapi faktanya ada di situ. Kita kasih benefit of the doubt pada aparat untuk meliti itu. Dan saya minta jangan lagi dong. Itu kan tempat persidatan saya di Sentul itu. Beredar alamat rumah saya semua orang datang ke situ. Dan masih ada juga mama yang bertanya tadi itu apa ya maksudnya tuh setelah dapat tampil mungkin dia bingung nih apa poster yang dia angkat. Dia nggak ngerti poster yang dia angkat. Lalu dia merasa oh ini Pak Roki ya gitu. Jadi nggak apa yang ini kekacauan itu kan. Jadi yang begitu saya maafin aja karena kasihan rakyat kecil di organisir untuk untuk hal yang nggak mereka mengerti itu. Hanya demi uang itu. Kan jahat itu. Ya, kalau kita anggap itu bagi-bagi bagi-bagi buat mereka gitu ya. Ya, kita anggap begitu aja. Ada kebutuhan daya hidup gaji yang kurang BLT yang kadang-kadang sekedar disampaikan untuk memikat publik padahal sebetulnya hak mereka lebih dari itu. Udah, oke. Itu bagian-bagian pretext aja. Ya, ya, ya. Dan lain kali kalau bikin begitu yang lebih lebih tertata dengan baik begitu ya. Karena orang dengan melihat siapa yang hadir kemudian siapa itu orang gampang melihat wah ini sih bukan pasti bukan mengingatkan kita pada yang seperti kemarin kita singgung dulu yang ada tunjuk rasa dari mahasiswa Ui Cabang Cikarang ya pada waktu itu. Iya, itu. Ya, itu. Prokigero ngomporin buru itu. Anda mengomporin buru. Buru mengundang saya untuk menyimpulkan secara konklusif apa sebetulnya masalah bangsa ini pada waktu itu kan. Masa saya mengomporin buru? Ya, buru sendiri itu mempunyai hak demonstrasi. Masa karena saya saya kumpulkan dia berdemonstrasi? Enggak, watak buru itu dari abad ke-12 sebelum saya itu adalah demonstrasi itu. Oke. Baik, Bang Roki. Sampai ketemu lagi ya. Tetap 0% ya, Bang Roki ya. Ya, ini yang mesti kita demonstrasikan gara-gara 0% ditolak. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.